Hai semua, balik lagi bareng aku agak, yuk kita ngobrol, diskusi bareng lagi teman-teman. Pada kesempatan ini, aku pengen ngajak teman-teman belajar bareng persiapan tes online tahap 2, khususnya untuk tes bahasa Inggris di rekrutmen bersama BUMN tahun 2024. Bagi teman-teman semua yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin selamat datang dan salam kenal. Silahkan teman-teman eksplor aja semua informasi yang ada di channelku ini, mungkin ada yang teman-teman butuhkan. Teman-teman bisa cek melalui bagian video selangsung teman-teman, bisa cek melalui thumbnail yang muncul. Kalau ada yang belajar seputar BUMN, cari yang ada logo-logo BUMN-nya ya teman-teman. Tapi kalau misalkan di sini teman-teman pengen lebih gampang untuk belajar dari channelku, teman-teman bisa buka langsung melalui playlist. Di playlist udah aku kelompokin tuh video-videonya. Untuk seputar BUMN, videonya di playlist itu teman-teman. BUMN, FHC BUMN, Magenta BUMN. Nanti semua yang berkaitan dengan BUMN akan aku jadiin satu di sini ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang nonton video ini juga, yang belajar seputar CPNS, CISN, nanti bisa cek di video pendek, di video short. Di sana udah ada ratusan contoh soal buat latihan yang terbaru. Dan nanti aku akan update juga ya soal CPNS di video panjang. Tapi aku belum upload ya, kayak gitu. Dan kalau lagi nyari informasi lawan pekerjaan, bisa cek di bagian komunitas. Di situ aku reshare atau repost informasi lawan pekerjaan terbaru yang aku peroleh dari teman-temanku rekruter yang teman-teman juga bisa temukan di LinkedIn sebenarnya. Nah teman-teman, pada kesempatan ini, aku pengen bahas tentang tes bahasa Inggris khususnya untuk reading comprehension. Bagi teman-teman yang udah belajar, atau pernah menghadapi ya rekrutmen bersama BUMN di tahun sebelumnya, kan tau ya teman-teman ya, soal bahasa Inggrisnya itu susah sekali. Jadi, sebenarnya polanya pola mirip-mirip kayak Tufel teman-teman. Cuman memang kosa katanya itu kosa kata yang jarang kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Apalagi kan kita bukan penutur utama dari bahasa Inggris. Nah disini, teman-teman masih ingat, bagi yang belum tahu juga ya, aku kasih tahu bahwa, tipe soalnya tuh yang kemarin itu adalah ada yang grammar, gitu ya, atau structure gitu, ngisi titik-titik gitu, itu akan nguji di situ, dan ada yang reading comprehension, dan readingnya itu cukup panjang. Nah, di video ini, aku pengen teman-teman belajar tentang reading, tapi tekstnya nggak banyak-banyak teman-teman. Karena kalau teman-teman pahami, nanti aku coba jelaskan di video terpisah ya, bahwa kalau ada suatu tekst reading panjang, teman-teman tuh nggak harus ngertiin semuanya, gitu. Kadang itu hanya kata yang dimaksud sebelum dan sesudah, kalimat sebelum, kalimat itu, sesudah kalimat itunya, cuma itu-itu aja, beberapa, hanya beberapa kalimat saja nggak harus semuanya, gitu. Dan bahkan ada trik-trik tertentu, yang kita nggak perlu tahu artinya nggak masalah. Nah, karena di sini aku pengen ngajak teman-teman, yang belum tahu juga ya, gimana gambarannya, aku coba bikin reading comprehension, dengan memasukkan beberapa kosa kata, yang jarang ditemukan di kehidupan sehari-hari. Yuk kita belajar bareng aja, teman-teman. Nanti, bagi teman-teman yang udah pernah ya, ngadapin rekrutan bersama BEM yang tahun lalu, 2023 atau mungkin sebelumnya, coba tuliskan di kolom komentar ya, gitu. Apakah kosa katanya semacam ini, gitu. Karena kalau soalnya proses ya nggak, teman-teman. Bahasa Inggris itu luas. Kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Inggris, itu kosa katanya lebih banyak kamus besar Bahasa Inggris, gitu ya, teman-teman ya. Jadi kosa katanya banyak banget. Di sini yang dibutuhkan itu adalah kebiasaan. Jadi aku pengen, teman-teman, belajar fokus aja, dan belajar Bahasa Inggris itu dijadikan sebagai kebutuhan. Bukan karena mau ada rekrutan bersama, terus teman-teman belajar Bahasa Inggris, gitu. Karena balik lagi, paham grammar pada ini itu, kalau vokapnya teman-teman nggak paham, ya sama aja, kayak gitu. Atau sebaliknya, paham kosa katanya tertentu, tapi kalau grammar structure-nya kurang bagus juga, kurang oke, kayak gitu. Yuk, kita latihan bareng aja, teman-teman. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan, dituliskan di kolom komentar. Kita belajar pelan-pelan aja. Caranya adalah, aku akan tampilkan soalnya, kemudian pause videonya ya, teman-teman. Coba temukan jawabannya dulu, tanpa membuka kamus. Setelah itu, teman-teman baru lanjutkan videonya. Kayak gitu terus ya, teman-teman ya. Nanti kalau aku ada yang salah, mohon dikoreksi. Yuk, kita masuk ke soal pertama. Teman-teman, silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Arti dari entrepreneurial, dari teks di atas, apa nih, teman-teman? Sudah ketemu jawabannya? Ya, jawabannya adalah, jawabannya adalah yang A. Ya, business minded. Ingat ya, teman-teman. Di soal latihan ku ini, aku coba, ada teksnya, tapi dikit aja. Di soal aslinya, yang periode sebelumnya, itu panjang. Jauh lebih panjang dari ini. Oke, tapi paling nggak teman-teman bisa mengikuti setiap videoku dan nambah kosa kata terus. Barangkali nanti muncul kan? Kayak gitu. Yuk, kita bahas satu-satu ya, teman-teman ya. Jadi latihan soal pertama ini, ya, entrepreneurial ini memiliki arti, ya itu apa? Business minded. Kayak gitu. Yang artinya itu apa? Memiliki sifat, sikap cocok untuk berwirausaha. Kalau kita mau artikan ya, di atas ya. The Entrepreneur's Innovative Business Model. Jadi model bisnis inovatif dari para pengusaha, atau wirausahawan, kayak gitu ya. Disrupted. Itu membuat disrupsi. Disrupsi itu kayak gangguan dadakan gitu. Yang tidak diantisipasi dari traditional industry. Industri tradisional. Usuring a new era of entrepreneurship. Membuka era baru dari kewirausahaan. Kayak gitu. Durable vision. Jadi visi, apa? Visi kuatnya mereka. Visi beraninya mereka. And entrepreneurial spirit. Nah, disini. Jiwa atau semangat kewirausahawan tadi. Gitu. Inspire others. Menginspirasi yang lain, orang lain. To pursue their own ventures. Untuk mengejar bisnis mereka sendiri. Kayak gitu intinya. Untuk mengembangkan bisnis mereka sendiri. Kayak gitu. Nah, disini ya. Kewirausahawan tadi. itu yang paling dekat dari pilihan yang ada itu adalah yang business minded. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke. Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya, teman-teman. What does pivotal mean in the passage? Udah kenuh jawabannya? Jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang A. Betul. Important. Gitu. Jadi artinya adalah penting. Atau berperan. Gitu ya. Kita artikan yuk. Coba kalimatnya. Kalimat simpelnya ini, teman-teman. The diplomat's negotiation skills. Kemampuan atau keahlian negosiasi dari diplomat were pivotal. Sangat penting. Kayak gitu ya. Atau berarti irresolving the apa ini? Longstanding Conflict. Untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan. Gitu ya. Paving the way for reconciliation. Membuka jalan. Membuat jalan untuk rekonsiliasi between the two nations. Antara dua negara yang berkonflik itu maksudnya ya. Kayak gitu. Their diplomatic finesse. Kemampuan diplomasinya and strategic acumen dan kecerdasan strategisnya gitu ya. Were widely praised. diakui secara luas by international observers. Oleh pengamat-pengamat internasional. Nah itu arti dari kalimatnya. Jadi kalau kita mau ngomong penting ya dari arti yang ada dari pilihan yang ada jawabannya adalah A yang important. Kayak gitu. Oke. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Silahkan pause videonya teman-teman. What does appealant mean in the passage? Udah ketemu jawabannya? Jawabannya ya betul jawabannya adalah ya jawabannya adalah yang yang A ya teman-teman ya. Ya luxurius. Gitu. Jadi di novelist opulent descriptions gitu deskripsi opulent itu artinya mewah gitu yang kayak kaya gitu ya oleh seorang novelist gitu ya mewah tadi transported readers to exotic locals. Jadi membawa para pembaca ke tempat-tempat yang eksotis gitu. Immersing them in a world membuat pembaca tadi tenggelam dalam dunia yang luxury and extravagance yang wah yang luxury yang gitu-gitu ya yang mewah kaya kayak gitu teman-teman. It's in was meticulously crafted setiap adegan gitu ya atau setiap yang ada di situ ya di novel itu ya dibuat secara cermat atau hati-hati to evoke untuk memunculkan kayak gitu a sense of grandeur and opulence sensasi grandeur itu kayak keagungan kebesaran gitu and opulence opulence ini sama kayak opulence itu bedanya disini kan kayak kemewahan gitu ya artinya teman-teman ya gitu oke jadi dari pilihan yang ada kita kan modus plain simple bukan ini luxury gitu jadi luxurious jawabannya adalah yang A kita lanjut ke contoh soal selanjutnya what does botanist mean in the passage yang mana teman-teman ya gampang ya teman-teman ya karena pilihnya cuma beda belakangnya doang gitu ya botani botani kita udah biasa pakai itu ya jawabannya adalah yang A ya teman-teman ya betul kayak gitu jadi botanist itu adalah ilmuwan yang spesialisasi di taneman kayak gitu ilmuwan studi taneman gitu ya teman-teman ya nih gitu jadi kita coba artikan yang di atas ya teman-teman ya the botanist expedition ekspedisi ahli tumbuhan gitu ya ahli taneman atau botanis gitu ya to the rainforest ke hutan hujan yielded a treasure trove menghasilkan treasure trove itu kayak harta karun gitu of new plant spesies jadi harta karun berupa apa spesies taneman bah peru terus itu apalagi di kalimatnya enriching our understanding of biodiversity jadi memperkaya pemahaman kita terhadap keanekaragaman hayati gitu lanjut their meticulous documentation dokumentasi yang hati-hati yang cermat yang mereka lakukan itu ensures gitu itu bisa apa memastikan accurate classification and preservation of specimen keakuratan dari klasifikasi dan preservation preservasi dari specimen-pensimen itu kayak gitu teman-teman jadi pelestarian gitu lah bahasanya gitu memastikan keakuratan klasifikasi pengelompokan dan pelestarian specimen-spesimen tadi gitu jadi jawabannya adalah yang A oke paham ya teman-teman ya kita lanjut ke latihan soal selanjutnya yang mana nih ya jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang A gitu jadi arduous itu artinya adalah difficult atau sulit kita bisa tebak-tebak dari pilihan beberapa soal nanti teman-teman kalau teman-teman tahu artinya ini kan sama kayak easy simple effortless itu kayak mirip-mirip tapi difficult beda sendiri kadang-kadang bisa gitu tapi kadang artinya bisa sama semua dipilihan ganda jadi kita paling nggak nambah kosa kata dulu ya teman-teman jadi arduous itu artinya adalah susah jadi kalau kita ngomongin konteksnya dari kalimat yang ada di atas the mountainers extend to the submit jadi pendakian para pendaki kepuncak which are those ini berarti sulit pendakian para pendaki kepuncak itu sulit fraud with peril and physical exertion penuh dengan peril itu bahaya and physical exertion dan ini kegiatan fisik yang apa ya bahasanya itu kayak mengeluarkan banyak energi gitu loh teman-teman gitu yet the breathtaking views from the peak tapi namun pemandangan yang menakjubkan dari puncak gitu ya made every hardship worthwhile membuat setiap kesusahan tadi itu berharga gitu made it worthwhile gitu oke reminding them mengingatkan mereka of the beauty of the nature of nature gitu mengingatkan mereka kepada keindahan alam gitu teman-teman jadi arduous ini artinya adalah difficult atau susah gitu ya karena teman-teman gak ngerti artinya bisa gak bisa gitu dari mana kalimat kedua jadi tadi aku bilang di awal kalau ada teks panjang kadang tuh kita hanya perlu ngeliat yang dicari itu target katanya mana kita lihat kalimat sebelum dan sesudahnya aja disini kan kalimat yang sesudahnya adalah namun pemandangan yang luar biasa membuat every hardship worthwhile setiap kesusahan tadi itu berharga kayak gitu berarti ini harusnya nyari yang artinya tuh kayak susah-susah gitu negatif dari sini kan easy, simple, important berarti susah ya itu kita ngomongin konteks ya gak perlu tahu artinya gak apa-apa cara bayanginnya gitu ya teman-teman ini trik dari aku kayak gitu oke kita lanjut ke latihan soal selanjutnya what is another word for magnum opus in the passage yang mana nih ya udah ketemu ya jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang D betul masterpiece oke jadi magnum opus itu artinya adalah karya terbesar terbaiknya seseorang kayak gitu teman-teman karena dia biasanya ahli sesuatu terus ini adalah karya besarnya itu adalah masterpiece coba kita artikan ya the playwright magnum opus jadi kayak the playwright masterpiece gitu ya karya besar dari seorang penulis drama gitu misalkan ya artinya nanti silahkan tolong dikoreksi ya playwright ini apa saya ingatku itu kayak penulis drama gitu loh teman-teman garnered critical acclaims garnered itu kayak mengumpulkan berarti kalau disini adalah menghasilkan gitu ya menghasilkan critical acclaim pujian-pujian kritis for its insightful commentary on societal issues jadi menghasilkan kritikan-kritikan eh sorry pujian kritis atas komentar 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 yang berbobot misalkan apa ya mengandung suatu ilmu pengetahuan gitu ya yang berkaitan dengan masalah masalah sosial kayak gitu its enduring relevance gitu jadi relevansi dalam jangka lama jadi kayak orang ini tuh kayak selalu ada kalau kita omit konteks ya kayak gitu jadi komentar insightful ini jadi komentar-komentar kritisnya itu dia tuh bisa konsisten dalam jangka waktu lama gitu jadi its enduring relevance has solidified its place telah mengokohkan posisinya as a timeless masterpiece masterpiece tuh karya luar biasa timeless itu tuh kayak selamanya jadi kalau bahasa Indonesia tuh berarti as a timeless masterpiece artinya sebagai maha karya body kayak gitu in the world of theater di dunia theater gitu teman-teman kalau kita mau artikan semuanya ya jadi artinya itu adalah yang D magnum opus gitu opus itu sebenarnya kayak maha karyanya itu opus kita lanjut ya ke latihan soal selanjutnya what does finesse mean in the passage tadi di awal ada soal ya aku taruh tuh yang finesse tapi gak kayak gini mirip-mirip lah kira-kira yang mana teman-teman silahkan pause videonya dan temukan jawabannya ya jawabannya adalah ya jawabannya adalah B skill teman-teman bener ya teman-teman ya artinya itu adalah skill gitu keahlian atau kemahiran untuk melakukan sesuatu gitu the diplomat's negotiation skill kemampuan atau keahlian negosiasi diplomat were instrumental sangat penting in brokering peace agreement dalam bahasanya tuh brokering tuh kayak menjebatani gitu perjanjian perdamaian gitu ya between warring factions diantara pihak-pihak yang bertikai fostering gitu yang akhirnya itu kayak mendorong stability indirian stabilitas di wilayah tersebut kayak gitu their diplomatic finesse keahlian atau kemampuan diplomatik mereka and take full diplomasi dan dan keterampilan atau kecerdasan diplomasinya mereka earn them international acclaim membuat mereka mendapatkan international acclaim itu pengakuan inter nasional kayak gitu ya teman-teman ya kalau diartikan jadi jawabannya adalah skill mungkin teman-teman udah nambah berapa kosa kata baru nih di latihan ini gak apa-apa kita gas terus ya teman-teman pokoknya intinya adalah kalau teman-teman lihat teks panjang gak perlu diartikan semua lihat dulu begitu ngeliat teks panjang teman-teman langsung lari ke soalnya lari ke pilihan jawabannya apa yang dicari baru teman-teman lari ke teksnya apalagi kalau arti dari ini arti dari kata ini langsung cari dibaca baca kalimat sebelum dan sesudahnya gitu itu biasanya akan membantu aku akan biasakan itu di soal-soalku ke depan ya teman-teman ya kita lanjut kita latihan soal selanjutnya what does essence mean in the passage yang mana nih teman-teman ya jawabannya adalah jawabannya adalah E betul teman-teman substance kayak gitu jadi artinya essence itu sama dengan inti atau substansi dari sesuatu inti-inti itu dari pilihan yang ada itu adalah substance coba kita artikan bareng ya teman-teman ya the post versus captured jadi kayak syair dari penyair itu tuh menangkap the essence inti atau substansi dari human emotion inti dari emosi manusia waving tapestry of words bahasanya rada ala ya waving itu tuh sebenarnya artinya waving tuh kayak menenun gitu ya jadi kayak merangkai tapestry of words itu tapestry kalau teman-teman terjemahin sendiri tuh kayak permadani gitu ya jadi bahasanya kayak merangkai suatu permadani kata that resonated yang menyebar yang beresonansi with readers across generation gitu jadi yang menyebar ke para pembaca dari generasi ke generasi artinya gitu ya teman-teman ya terus apalagi ini kalimatnya the lyrical compositions transcended language barriers artinya adalah komposisi liriknya mereka dapat mengatasi atau melewati batasan bah hasa touching hearts around the world menyentuh hati seluruh dunia intinya kayak gitu ya teman-teman ya jadi jawabannya adalah yang E substance kita lanjut ke contoh soal selanjutnya yang mana nih what does mesmerize mean in the passage ya udah teman-teman ya jawabannya yang mana jawabannya adalah yang B betul ancient ya jawabannya adalah yang itu teman-teman kayak menarik mempesona memikat gitu ya kalau suka nonton film apa teman-teman yang ada ancient dress gitu-gitu kan ya abaikan aja barusan oke kita lanjut the pianist virtuoso performance mesmerized artinya adalah virtuoso itu adalah orang yang ahli terhadap sesuatu banget gitu bisa kayak musik dan lain-lain teman-teman gitu jadi artinya itu adalah penampilan yang memikat yang luar biasa yang bagus dari pianist tersebut ya mesmerize the audience memikat para penontonnya showcasing technical skill and emotional depth menampilkan kemampuan teknis keahlian teknis dari pianist tersebut dan kedalaman emosinya kayak gitu it's not setiap nada reverberated through the concert hall jadi setiap nada yang ada tuh kayak nyebar di seluruh ruangan konser itu leaving an indelible impression meninggalkan indelible impression tuh kayak kesan yang tidak akan hilang tidak akan bisa dihapus gitu ya teman-teman ya on all who listen kepada setiap orang yang mendengarkannya artinya begitu teman-teman jadi artinya disini mesmerize artinya ancient memikat atau mempesona gitu ya jawabannya adalah yang B oke aku lanjut ke soal selanjutnya yang mana nih teman-teman what does meticulous mean in the passage ini cukup sering ya ini kosa kata yang cukup sering aku tampilin kalau teman-teman ngeliat soal-soal sebelumnya ya gampang ya teman-teman ya udah gampang lah ya kalau yang disini ya jawabannya adalah yang A gitu tadi aku udah bilang teliti cermat hati-hati dalam lakukan sesuatu berarti careful bukan sloppy bukan inattentive kalau atentive mungkin iya kalau inattentive ya salah sloppy salah hasti salah careless salah gitu jadi yang benar adalah careful gitu ya the biologist medical research riset yang teliti yang cermat dari para biologis itu ahli biologi uncovered new species gitu menemukan species baru gitu ya atau akhirnya menghasilkan adanya suatu species thriving in the depths of the ocean yang berkembang di kedalaman lautan expanding our understanding of marine biodiversity artinya adalah yang makin membuka pemahaman kita terhadap keaneka ragaman hayati laut kayak gitu ya teman-teman ya their dedication to scientific exploration dedikasi mereka terhadap eksplorasi ilmiah open doors membuka pintu to previously uncharted realms artinya itu membuka pintu terhadap kalau bahasa Indonesia itu membuka pintu ke dunia yang belum pernah kita lihat sebelumnya yang belum pernah kita petakan sebelumnya kayak gitu teman-teman artinya jadi jawabannya apa ya aku perlu dalam tanda kutip gini kalau teman-teman nemu teks ini apa ya harus dibaca sampai belakang ya kalau udah tahu artinya sih gak usah ya gitu tapi kalau belum tahu kan kita baca belakangnya itu kan kayak hal-hal positif ya yang tadi-nya kita gak tahu jadi tahu yang tadi yang gak bisa cuma sedikit jadi berkembang gitu-gitu ya pengetahuannya berarti ini harus butuh apa careless gak mungkin kan gitu kayak gak peduli gitu atau yang asal ngawur gitu-gitu kan gak mungkin menghasilkan itu gitu ya jadi disini yang positif itu ya careful gitu yang hati-hati teliti secara mat gitu ya teman-teman ya oke itu adalah semua soal dari latihan di video ini pada kesempatan ini teman-teman kira-kira teman-teman disini ngerasa soal-soal barusan gampang atau susah kalau teman-teman masih ngerasa soal-soal barusan itu susah saranku adalah teman-teman silahkan ya banyak baca-baca buku banyak baca-baca koran yang di dalamnya mengandung banyak kosa kata yang kompleks dalam arti grammar-nya kompleks gitu ya bahasanya itu bahasa yang macam-macam kadang ada yang formal kadang non-formal kadang idiom idiomatic gitu kadang yang report kadang aktif kadang pasif voice atau sentence gitu-gitu ya teman-teman dan lain-lain gitu biar teman-teman tuh tau gitu dan kosa katanya nambah ingat ya yang di awal tadi aku sampaikan jangan belajar bahasa Inggris hanya untuk persiapan di rekrutmen bersama BUMN kayak gitu ya walaupun bener ya bagi teman-teman yang diploma sampai dengan sarjana ini aku ingetin lagi tes kedua ini bahasa Inggris itu ada porsinya porsinya itu adalah 80% kalau learning agility nanti itu 20% nah tahap kedua ini dia itu porsinya kalau secara total untuk final pembebotan dia adalah 40% kayak gitu jadi kalau mau ngomongi pembebotan total kan berarti kan kalau bener semua nih asumsinya berarti kan 80% dikali 40% jadi jadi porsinya ya lumayan besar gitu ya teman-teman ya apalagi kalau teman-teman coba reset deh di sharing teman-teman yang di periode sebelumnya gitu gimana tuh soal bahasa Inggrisnya kayak gitu nah itu teman-teman nanti akan tahu ya bahwa bener-bener dibutuhkanlah Tian kayak gitu oke paling sementara dari aku itu dulu teman-teman semoga bermanfaat ditunggu di video selanjutnya aku akan bikin semampuku sebanyak-banyaknya semampuku ya teman-teman ya untuk menambah wawasan teman-teman ke bahasa Inggris secara umum atau untuk persiapan rekomen bersama WMN ya aku sesuaikan dengan tingkat kesulitan yang mirip sama kayak yang di periode sebelumnya nanti kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar atau teman-teman juga boleh hubungi aku lewat salah satu sosial ini tinggal feel free aja lah teman-teman untuk hubungi aku nanti kita diskusi belajar bareng biar aku juga bisa banyak belajar dari teman-teman oke terima kasih semoga teman-teman sehat dan sukses selalu semoga lancar nanti ya testnya WMN dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati